merpati pos di kandang minimalis selamat menikmati selamat menikmati 100 kg jember pasuruan ini kita detik-detik menunggu kedatangan merpati pos yang kita ikutkan hari ini ini sudah menunjukkan jam 8 karena jarak 100 kg bisa diprediksikan untuk jam berpasuruan di jam 8 ini masih belum ada gambaran kedatangan ya coba kita cek di kandang dulu disini ada beberapa ekor yang masih tergolong muda ya teman-teman kita persiapkan untuk perlombaan berikutnya 1,2,3,4 ada 9 ekor yang di trap terus yang di belakang masih banyak oke biasanya kalau ada yang datang itu pakai stiker teman-teman di ring atau di cincinnya ini lagi kosong ya sambil kita tunggu mungkin sebentar lagi datang memang itu menunggu sangat melelahkan tapi kita optimis terus kita tunggu mungkin sebentar lagi datang ini berlokasi di daerah Tempurjo, Jember ini yang masih muda-muda ring 2024 oke masih belum ada yang pakai ring coba kita cek ke dalam oke kosong masih kosong ya masih kosong masih belum ada yang datang ini mungkin kita persiapkan untuk tahun tahun depan atau di akhir tahun kita tunggu mungkin sebentar lagi datang jamnya sudah menunjukkan jam 8 10 menit ini harusnya jam sudah ada kedatangan masih kosong masih kosong ini masih pos pertama lepas pasuruan semoga klok kita tunggu dulu teman-teman oke ikuti terus kelanjutannya seperti apa nanti proses kedatangannya selamat menikmati selamat menikmati